Selamat siang pemirsa, inilah Headline News 10.13 waktu Indonesia Barat. Polda Metro Jaya kembali memanggil sejumlah saksi untuk tersangka penyebaran berita bohong atau hoax Ratna Sarupayat, yakni Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Dhanil Anzar Simanjuntak, Nanik Sdayang, dan Sa'id Iqbal. Deandriani akan melaporkan informasi selengkapnya dari Polda Metro Jaya Jakarta, Dea. Apakah para saksi sudah tiba di Mabolda, Dea? Ya Widya, betul bahwa hari ini Polda Metro Jaya mengagetakan pemeriksaan saksi terhadap tersangka penyebaran berita bohong atau hoax Ratna Sarupayat. Ketiga saksi tersebut, yang pertama adalah Daniel Anzar Simanjuntak, selaku Koordinator Juru Bicara Tim Pemenangan atau Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, yang kedua adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo Sandi, Nanik Sdayang, dan yang ketiga adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Sa'id Iqbal. Ada pun agenda pemeriksaan pada hari ini adalah Polda sendiri ingin mengkonfrontir ketiganya, karena terdapat informasi yang tidak sesuai dari pemeriksaan sebelumnya yang sudah dilakukan Polda Metro Jaya terhadap ketiga saksi ini. Hingga saat ini kami, Awak Media, masih menunggu para saksi ini datang dan menghadiri pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Widya. Baik, Dea ada pernyataankah dari Kabin Humas Polda Metro Jaya terkait agenda hari ini? Ya, untuk agenda kasusnya sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa hari ini Polda Metro Jaya akan mengkonfrontir atau mengkonfirmasi ketiganya sekaligus terhadap kasus ini. Pemeriksaan dari tiga saksi ini nantinya akan dilakukan secara bersamaan, atau apabila sebelumnya Daniel Azar Siman Juntak ini sudah diperiksa...